Intro Halo pemirsa kitab mawas diri Dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Jakat Tingkir di bagian ketiga Dalam episode Jakat Tingkir diusir dari Demak Pintoro Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya Ki Ganjur sawan ke istana Demak Seorang kawulo yang dipanggil menghadap Bekeraton Biasanya kalau tidak mendapatkan anugerah atau tugas khusus Kemungkinan besar pasti akan mendapatkan murka Dan Ki Ganjur sudah dapat memperkirakan Dirinya akan mendapatkan murka dari Sultan Demak Ki Ganjur menunggu untuk dipanggil menghadap ke Siti Hinggil Di tempat khusus Setelah sekian lama menunggu Seorang abdi dalam datang Dan menyuruh Ki Ganjur menghadap ke Siti Hinggil Setelah bertetap muka dengan Sultan Demak Ki Ganjur pun meminta pengampunan kepada Sultan Atas kecerpohan yang telah dilakukan oleh Jakat Tingkir Ternyata Sultan Demak tidak murka Malahan Sultan menanyakan Siapakah pemuda yang kini tinggal di rumah Ki Ganjur Kesempatan emas ini dimanfaatkan oleh Ki Ganjur Serta merata Ki Ganjur menyampaikan siapa sesungguhnya Jakat Tingkir Sultan Terengguna terkejut Namun Demikian pintarnya Ki Ganjur meyakinkan Sultan Pada akhirnya Sultan Demak pun berkata Paman Ganjur Jika memang benar apa yang kamu katakan perusahaan Beranika Jakat Tingkir aku uji kesaktiannya Ki Ganjur terdiam Tapi tak ada jalan lain Jika memang Ganjur Sultan bergendak seperti itu Kami hanya bisa pasrah Tapi beribu ampun Ganjur Kalau boleh hamba tahu Ganjur Gendak menguji anak saya Jakat Tingkir dengan cara bagaimana Ganjur Sultan tersenyum Seperti halnya menguji para pasukan pengawal Sultan Yaitu Diadu dengan sekor banteng Beranika Ki Ganjur menyetujui Dan pada hari yang telah ditentukan Di lapangan tempat pengujian para prajurit Dengan disaksikan oleh Sultan Demak sendiri Beserta beberapa pejabat dan para pasukan pengawal Sultan Jakat Tingkir siap diuji kesaktiannya Jakat Tingkir yang telah banyak belajar ilmu peladiri Termasuk cara menggunakan berbagai senjata Cara berkuda Dan ilmu-ilmu kantorakan Dari para pertapa siwa Buddha Kini Semua yang telah dipelajarinya tersebut Harus ditunjukkan semaksimal mungkin Hari ini Adalah penantuan bagi masa depan Jakat Tingkir Di kemudian hari Jakat Tingkir dengan gagahnya Menaiki sekor kuda Sembari membawa busur mana Tegang Dia menunggu bunyi gong Tanda dilepaskannya panteng liar Sebagai lawan tandingnya Mana kalah dari atas panggung Kanjeng Sultan Tergono Maka tahan kanannya Maka gong pun dipukul nyalang Oleh seorang prajurit khusus Menyusul sekor panteng liar Tiba-tiba masuk ke dalam area lapangan Sorak sore terdengar Jakat Tingkir mengebrak kudanya Kemuru suara para prajurit Menambah semangat Jakat Tingkir Untuk beberapa saat Jakat Tingkir memacu kuda Mengelilingi tubuh panteng tersebut Banteng mendengus Sesaat sebelum terpancing Namun sesaat kemudian Banteng berubah semakin liar Banteng menyerang Jakat Tingkir Jakat Tingkir sidap Kuda berputar indah Menghindari serudukan Banteng Kemuru suara prajurit terdengar Melihat gerakan indah Cara menghindar Yang dipertunjukkan oleh Jakat Tingkir Sultan tergono tersenyum Serudukan awal itu luput Banteng memutar badannya Mendengus kencang Lantas kembali mengejar Jakat Tingkir Aksi kejar-kejaran terjadi Jakat Tingkir Dengan lihe mampu menjaga jarak Yang tetap Antara kudanya dan Banteng Yang terus mengejar Dan dengan gagahnya Jakat Tingkir melepaskan Tali kakak kuda Sembari mengangkat tubuhnya Dari pelana Dengan posisi miring Ke arah belakang Jakat Tingkir melepaskan Beberapa anak-pana Tidak terlihat Kapan Jakat Tingkir Mengambil anak-pana Dari pundaknya Anak-pana meluncur deras Dan tepat Mengenai tubuh Banteng itu Banteng terluka Serudukannya agak goya Gemur prajurit pembahana Melihat ketangkasan Jakat Tingkir Yang mampu mengendali kuda Tanpa memegang tali kekang Dan sekaligus Melepaskan anak-pana Dengan fokus yang terarah Banteng mendengus Tapi tiba-tiba Dari arah pinggir Muncul dua ekor Banteng lain Langsung Menyerang Jakat Tingkir Dengan sangat lincah Jakat Tingkir Memajuk kuda Dan mengambil Sebatang tombak Yang tersedia Di pinggir arena Sekali lagi Jakat Tingkir Bangkit dari pelana kuda Tombak terarah Pada salah satu banteng Sesaat Jakat Tingkir Mengarahkan tombaknya Sesaat kemudian Dia melemparkan tombak Di tangannya Ke arah tubuh Salah satu banteng Tepat Sekor banteng Perutnya jebol Terkena tombak Jakat Tingkir Berputar lagi Menuju pinggiran arena Dia menyambar Sebatang tombak lagi Seperti yang tadi Jakat Tingkir Melemparkan tombak Ke arah satu banteng Yang lain Sekali lagi Sekor banteng Terkena bidikan tombaknya Jakat Tingkir Tidak membuang waktu Dengan tetap Memajuk kudanya Beberapa kali Dilepaskannya Anak panah Bidikan anak panah Tak ada yang meleset Mengarah satu persatu Ketubuh ketiga banteng Yang kebingungan Hendak menyeruduh Posisi ketiga banteng Sudah lemah Jakat Tingkir Mendekati sekor banteng Dengan indahnya Dia melompat Dari punggung kuda Yang dinaikinya Berpindah Ke punggung sekor banteng Banteng Melonjak-lonjak Nampak Jakat Tingkir Ikut terayun-ayun Namun Dengan kecepatan Yang luar biasa Jakat Tingkir Menancapkan sepila keris Di leher banteng Yang dinaikinya Banteng robo Mergang nyawa Sekor banteng Yang lain mendekat Jakat Tingkir Lari menghindar Tapi Cepat keris Marah ke leher banteng Yang menyeruduhnya Banteng lari ke pinggir Dan robo Mergang nyawa Gemuruh Sorak-sorak Pracuri terdengar Tinggal sekor lagi Sultan tergono Nampak bangkit Dari duduknya Dia tampak terpegat Dengan ketangkasan Jakat Tingkir Di tengah arena Jakat Tingkir Belari menghampiri kudanya Kembali dia Menaiki kuda Tombak Kembali dia rai Dan tombak Meluncur Marah tubuh banteng Telak Banteng Mendengus Dan robo Akibat telah Banyak luka-luka Di tubuhnya Sorak-sorak Lebih hebat Membahana Mengiringi kemenangan Jakat Tingkir Dan Sultan Demakkuas Jakat Tingkir Diangkat sebagai Lurah prajurit Pengawal Sultan Demak Berhasil dengan Gemilang Melewati uji Keprajuritan Pasukan pengawal Sultan Nama Jakat Tingkir Seketika dikenal Merebak Di kalangan istana Identitas Jakat Tingkir Sebagai putra Gagang Pengking Itu pun Sudah banyak yang tahu Banyak para prajurit Demak Yang kagum Pada ketangkasan Jakat Tingkir Namun Di sebagian pihak Bergulir pula Sebuah kecemasan Sunan Kudus Mengutarakan Kecemasannya Atas masuknya Putra Gagang Pengking Di lingkungan Istana Demak Namun Sultan Tergono Sudah terlanjur Menyukai Jakat Tingkir Kecemasan Sunan Kudus Tidak begitu Ditanggapi Sultan Demak Dan Manakala Sultan Tergono Melantik Jakat Tingkir Sebagai lurah Prajurit pengawal Sultan Demak Maka Gegerlah Seluruh pejabat Ada yang diam-diam Menolak Dan tidak puas Atas keputusan tersebut Namun Banyak pula Yang bergembira Menerima Keputusan Sultan Masa depan Jakat Tingkir Sudah nampak Di depan mata Kemampuan Jakat Tingkir Kerap kali teruji Sebagai lurah Prajurit pengawal Sultan Jakat Tingkir Mampu memberikan Rasa aman Bagi Sultan Tergono Pernah suatu ketika Manakala Sultan Tergono Tengah melakukan Suatu perburuan Di hutan Jakat Tingkir Berhasil Menyelamatkan Sultan Tergono Dari serangan Gerumpolan Gerilewan Majapahit Jakat Tingkir Berhasil mengusir Gerumpolan Gerilewan tersebut Tanpa pertempuran Sama sekali Pemimpin Gerumpolan Mematuhi Perintah Jakat Tingkir Sang putra Gagang Pengging Untuk tidak Meneruskan Penyerangannya Begitu juga Suatu ketika Saat Jakat Tingkir Mengawal Sultan Tergono Yang berkunjung Ke wilayah Bagian Demak Melalui rute Penyeberangan Sebuah sungai Jakat Tingkir Mampu mengundurkan Gerilewan Majapahit Pula Yang tengah Menyerang Secara tiba-tiba Sultan Tergono Jakat Tingkir Mengundurkan mereka Tanpa pertempuran Sama sekali Sultan Tergono Merasa sangat Terlindungi Dan aman Dengan Jakat Tingkir Yang berada Di sampingnya Dalam Babat Tanah Jawa Digisakan Manakala Sultan Tergono Tengah berburu Jakat Tingkir Berhasil menangkap Sekor Harimau Yang hendak Menggaguh Sultan Harimau tersebut Ditaklukan Dan dipanggul Oleh Jakat Tingkir Ditunjukkan Kepada Sultan Demak Lantas Dilepaskannya Dan di lain waktu Manakala Sultan Demak Tengah mengadakan Kunjungan Ke wilayah bagian Dengan melewati Rute penyeberangan Sebuah sungai Tiba-tiba muncul Buaya yang sangat besar Jakat Tingkir Terjun ke sungai Dia bergulat Dengan buaya Buaya berhasil Ditangkap Diperlihatkan Kepada Sultan Tergono Dan lantas Dilepaskan Jakat Tingkir Sangat dekat Dengan Sultan Tergono Lebih dekat Daripada Pejabat-pejabat Yang lain Seperti Sunan Kudus Maupun Fatahila Sang Senopati Demak Bintoro Keselamatan Sultan Benar-benar Terjaga Apabila Jakat Tingkir Yang melakukan Pengawalan Seluruh Laskar Majapahit Yang masih Bergerilya Menghormati Dan menyegani Putra Gagang Pengging Tersebut Apa yang Disampaikan Oleh Kiganjur Terbukti Sudah Dan Sultan Tergono Semakin Menyayangi Jakat Tingkir Pada suatu ketika Sultan Tergono Mengeluarkan Maklumat khusus Membuka Kesempatan Kepada Pemuda-pemuda Demak Untuk Mengabdi Sebagai Pasukan Pengawal Sultan Sultan Demak Menghendaki Jumlah Personil Pasukan Pengawal Ditambah Dengan Mengambil Personil Baru Di luar Personil Angkatan Perang Yang sudah Ada Maklumat Istimewa Tersebut Disambut Antusias Oleh seluruh Pemuda-pemuda Demak Banyak Yang Perdatangan Ke ibu Kota Demak Mereka Mengajukan Diri Untuk Persedia Mengabdi Sebagai Angkota Pasukan Pengawal Sultan Setiap Pemuda Harus Melewati Ujian-ujian Yang Tidak Mudah Banyak Yang Berhasil Tapi Lebih Banyak Pula Yang Gagal Cekat Tingkir Mendapat Tugas Melakukan Penyeleksian Dan Pengujian Konon Seluruh Pemuda Yang Berasal Dari Padepokan Padepokan Di Tanah Jawa Banyak Yang Berdatangan Dengan Mengandalkan Kesaktian Yang Telah Mereka Peroleh Dari Guru Masing-masing Para Pemuda Ini Mencoba Peruntungannya Di Demak Pintoro Pemberontakan Gagang Selo Ada Kejadian Menarik Putra Kiketas Pandawa Guru Sultan Tergono Yang Bernama Gagang Selo Ikut Mendaftar Padahal Gagang Selo Sudah Memang Jabatan Sebagai Kepala Pasukan Bersenjata Demak Yang Ditugaskan Di Daerah Selo Sekarang Tetap Bernama Selo Sebuah Daerah Di Sekitar Lereng Gunung Merapi Sultan Tergono Jelas-jelas Tidamu Mengambil Personil Calon Pasukan Pengawal Dari Personil Angkatan Bersenjata Yang Sudah Ada Namun Mengingat Gagang Selo Masih Merupakan Putra Gurunya Sultan Tergono Terpaksa Menyuruh Caket Tinggir Untuk Mencatatnya Dalam Daftar Talon-talon Anggota Pasukan Pengawal Yang Hendak Di Uji Namun Saat Pengujian Gagang Selo Sultan Sendiri Yang Akan Memutuskan Hasilnya Bukan Caket Tinggir Sebagai Catatan Gagang Selo Adalah Putra Kiketas Pandawa Kiketas Pandawa Adalah Putra Raden Bodan Kejawen Gagang Tarub 2 Raden Bodan Kejawen Adalah Putra Prabu Brawe Jaya 5 Dengan Dewi Wandan Kuning Yang Berasal Dari Sulawesi Saat Hari Pengujian Gagang Selo Sultan Tergono Hadir Menyaksikannya Seperti Saat Pengujian Caket Tinggir Gagang Selo Pun Diadu Dengan 3 Hekor Panteng Liar Sekaligus 2 Hekor Panteng Bisa Ditaklukkan Dan Mudah Oleh Gagang Selo Dan Manakala Tinggal Seekor Panteng Lagi Saat Geris Gagang Selo Mengujam Ke leher Panteng Darah Panteng Tersebut Muncrat Ke wajah Gagang Selo Gagang Selo Memalinkan Wajahnya Cici Sultan Tergono Tersenyum Saat Itu Juga Beliau Memutuskan Bahwa Gagang Selo Telah Gagal Dalam Menempuh Ujian Sultan Berkata Selo Kamu Tidak Diterima Sebab Kamu Masih Cici Dengan Darah Gagang Selo Marah Mendengar Keputusan Sultan Dia Kembali Ke Selo Dan Mengumpulkan Seluruh Pasukan Yang Berada Di Bawah Komandonya Beberapa Minggu Kemudian Ibu Kota Demak Digagetkan Dengan Mengamuknya Pasukan Demak Sendiri Di Areal Keraton Fatahila Fatahila Sebagai Senopati Agung Demak Bintoro Mendapati Laporan Bahwa Pasukan Demak Yang Ditugaskan Di Darah Selo Dan Dipimpin Langsung Oleh Gagang Selo Tengah Mengamuk Di Istana Fatahila Segera Menghadap Sultan Tergono Dan Memohon Ijin Untuk Mengampur Gagang Selo Beserta Pasukan Demak Yang Bersamanya Namun Sultan Tergono Melarang Fatahila Untuk Begempur Pasukan Yang Membelot Tersebut Secara Sungguh Sungguh Jika Memang Memungkinkan Hindari Korban Seminimal Mungkin Dan Pesan Sultan Kepada Fatahila Agar Senopati Demak Bintoro Tersebut Memberikan Ruang Kepada Gagang Selo Agar Bisa Leluasa Masuk Areal Keraton Sultan Tergono Bergendak Untuk Menghadapi Gagang Selo Sendiri Jika Memang Dia Berani Masuk Istana Fatahila Sekerang Melaksanakan Perintah Di Areal Istana Sultan Tergono Menunggu Kemungkinan Gagang Selo Memang Berani Memasuki Areal Istana Yang Memang Sengaja Dipuka Untuknya Hanya Pasukan Gagang Selo Yang Akan Ditahan Gagang Selo Sendiri Sengaja Diberikan Keleluasaan Untuk Memasuki Istana Sultan Tergono Menaiki Sekor Kuda Dengan Digawal Para Pasukan Pengawal Sultan Yang Dipimpin Oleh Jakar Tingkir Dan Benar Manakala Diluar Istana Tengah Terjadi Pertempuran Nampak Seorang Penunggang Kuda Memacu Kudanya Memasuki Areal Keraton Dengan Beraninya Jakar Tingkir Waspada Dia Memberikan Isyarat Agar Seluruh Pasukan Pengawal Siaga Pasukan Pengawal Bergerak Mengitari Sultan Tergono Posisi Sultan Ini Berada Di Tengah Tengah Seluruh Pasukan Keageng Seluruh Dengan Beraninya Memajuk Kuda Sembari Memegang Senjata Trunus Sultan Tergono Tanggap Dari Atas Pengu Kuda Sultan Merentakkan Busur Panah Dan Melepaskan Beberapa Panak Panak Sasarannya Bukan Tubuh Keageng Seluruh Namun Kuda Tenggang Tenggang Begitu Anak Panah Yang Dilontarkan Sultan Tergono Mengenai Sasaran Di Kaki Kuda Sontak Kuda Meringkik Nyaring Dan Tersungguh Roboh Otomatis Kegeng Seluruh Ikut Jatuh Terjerembap Dalam Posisi Seperti Itu Jakati Ingkir Memerintahkan Pasukannya Maupun Kegeng Seluruh Kegeng Seluruh Tidak Berdaya Tombak Tombak Tajang Prajurit Pengawal Sultan Terarah Kutubunya Yang Masih Datuk Tertuduk Didekat Kudanya Yang Roboh Meringkik Keringkik Sultan Memaju Kuda Mendekat Ke Arah Kegeng Seluruh Dari Atas Kuda Sultan Berkata Seluruh Jelas Sudah Terlihat Kamu Sangat Sembrono Dalam Melakukan Penyerangan Seorang Pemimpin Pasukan Tidak Seharusnya Meninggalkan Pasukan Sendirian Saat Pertempuran Sedang Berlangsung Apalagi Berani Menyerang Pusat Kekuatan Musuh Sendirian Pula Dan Kegengselo Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Kegengselo Ditahan Di Demak Pintoro Sesungguhnya Ada Pemicu Lain Yang Membuat Kegengselo Berani Melakukan Pemberontakan Kegengselo Tersebut Kegengselo Meyakini Bahwa Dari Keturunan Tarup Yaitu Keturunan Raden Bondan Kejawen Sesuai Ramalan Prabu Prawidya V Yang Buyut Kegengselo Bahwasannya Kelak Dari Keturunan Tarup Akan Tampil Menjadi Raja Tanah Jawa Wahyu Kebrapun Tersebut Belum Saatnya Turun Ke Keluarga Tarup Pada Masa Bahyu Itu Akan Jatuh Kepada Cicit Gagengselo Yaitu Panemban Senopati Yang Kelak Mendirikan Kasultanan Mataram Pada Tahun 1575 Masehi Dan Atas Kebijaksanaan Sultan Demak Kesalahan Gagengselo Diampuni Dia Tetap Dipercaya Memimpin Pasukan Di Dera Selo Walau Terbatas Hanya Dengan 250 Personil Semata Caka Tingkir Terusir Dari Demak Pintoro Proses Pendaftaran Calon Pasukan Pengawal Sultan Berlanjut Setelah Peristiwa Gagengselo Suatu Ketika Datang Seorang Pemuda Berperawakan Tinggi Besar Dengan Janggut Ditumpui Pulau Lebat Dia Mengaku Bernama Dadung Awuk Dadung Awuk Adalah Pemuda Yang Terkenal Saksi Mantraguna Beberapa Anggota Pasukan Pengawal Memberikan Informasi Kepada Caka Tingkir Bahwa Dadung Awuk Pernah Dicurigai Terlibat Memerotakan Radian Suryawiyoto Saat Mendaftar Dadung Awuk Sesumbar Bahwa Dirinya Katal Ingin Menghancurkan Laskar-Laskar Majapahit Yang Masih Banyak Melakukan Perang Gerilya Dia ingin Mengadu Kesaktian Dengan Mereka Kalau Sehari Saja Tidak Memukuli Orang-orang Majapahit Tangannya Tersagatal Mendapat Laporan Seperti Diam-Diam Jakar Tingkir Marah Sontak Dia datang Sendiri Ketempat Pendaftaran Melihat Kehadiran Jakar Tingkir Beberapa Pasukan Memberikan Tempat Jakar Tingkir Lantas Duduk Persilah Berada Padapan Dengan Dadung Awuk Jakar Tingkir Sendiri Lantas Menyatakan Keberatan Dengan Pengajuan Diri Dadung Awuk Untuk Mendaftar Sebagai Calon Pasukan Pengawal Sultan Demak Membutuhkan Orang-orang Yang Mampu Menghargai Semua Lapisan Demak Sudah Kebanyakan Orang-orang Golot Dan Dadung Awuk Tersinggung Dia Kemudian Berkata Apakah Karena Raden Jakar Tingkir Masih Pewarisa Tahta Majapahit Sehingga Raden Tidak Menyukai Saya Ingat Raden Ini Demak Bukan Majapahit Dan Majapahit Sudah Tidak Apapanya Lagi Jakar Tingkir Diam Lalu Dia Mempersilahkan Dadung Awuk Untuk Meninggalkan Tempat Tersebut Dadung Awuk Semakin Lancang Jika Raden Tidak Terima Boleh Kita Mengadu Kesaktian Atas Nama Pribadi Antara Dadung Awuk Dan Jakar Tingkir Bukan Antara Dadung Awuk Dengan Seorang Lura Prajurit Pengawal Sultan Demak Geger Seluruh Yang Hadir Mendengar Perkataan Dadung Awuk Baik Para Prajurit Pengawal Sultan Maupun Para Pemuda Yang Sedang Mantri Menunggu Giliran Mendaftarkan Diri Jakar Tingkir Tidak Mengubris Dan Dadung Awuk Pun Tidak Juga Segera Pergi Meninggalkan Tempat Tersebut Dan Bangkitlah Amara Jakar Tingkir Manakala Dadung Awuk Kesumbar Ketahuilah Raden Badan Saya Ini Terasa Gatal Semua Jikalau Sehari Saja Tidak Dihudani Senjata Oleh Orang Majapahit Jakar Tingkir Memberi Isarat Kepada Seorang Anak Buah Untuk Mendekat Jakar Tingkir Memisikkan Sesuatu Lantas Prajurit Tersebut Memerintahkan Seluruh Yang Hadir Menepi Untuk Memberi Ruang Lebar Tidak Ada Yang Tahu Apa Yang Bakal Terjadi Dan Semua Orang Jadi Tahu Apa Yang Bakalan Terjadi Ketika Jakar Tingkir Berkata Kepada Dadung Awuk Jika Memang Itu Mau Mari Kita Buktikan Bersama Siapa Yang Lebih Sakti Aku Akan Mencoba Kesehatian Mu Dengan Sadak Indik Saat Itu Jakar Tingkir Tengah Memegang Sadak Sadak Adalah Alat Penumpuk Buah Gambir Dimana Hasil Tumbukan Tersebut Dipakai Sebagai Bahan Campuran Untuk Munyashiri Panjang Sekitar 15 Sentimeter Dan Besarnya Cuma Sebesar Jempol Tangan Dadung Awuk Mendengus Melihat Beberapa Pracurit Telah Membuat Kalangan Atau Tempat Yang Cukup Luas Untuk Aduk Kesaktian Dadung Awuk Segera Berancak Dari Silanya Lantas Bergerak Ke Tengah Tengah Kalangan Yang Telah Disediakan Disana Dia Berdiri Gagah Dan Membuka Dadanya Lepar Sejenak Dia Menjemput Keris Kemudian Mengujamkan Keris Itu Berkali-kali Kedada Dan Perut Tidak Ada Luka Sedikitpun Di Tempat Mana Dia Mengujamkan Senjata Tersebut Jaka 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 Tingkir Berancak Dia Menuju Kalangan Dengan Disaksikan Oleh Para Praturit Dan Pemuda Dengan Dadah Perdebar Kini Jaka Tingkir Dan Dadung Awuk Berdiri Berhadapan Di Tangan Jaka Tingkir Tergenggam Sadak Melihat Apa Yang Dipegang Jaka Tingkir Dadung Awuk Sedikit Mendengus Keris Saja Tidak Mampu Melukai Tubuhnya Apalagi Sebuah Sadak Begitu Dadung Awuk Bergumam Dalam Hati Sesaat Keduanya Masih Diam Di Tempat Masing Dan Sedetik Kemudian Jaka Tingkir Bergerak Cepat Menusukkan Sadak Kedada Dadung Awuk Dadung Awuk Membuka Dada Lebar-lebar Dan Dadung Awuk Mencerit Keras Manakala Sadak Di Tangan Jaka Tingkir Menancap Dengan Tepat Di Jantungnya Darah Wuntrat Dari Sana Dadung Awuk Mengeram Tiga Mancakat Tingkir Tepat Menai Organ Vital Tubuh Dadung Awuk Bergetar Hebat Sedetik Kemudian Jatuh Terduduk Lantas Roboh Menelongkup Dadung Awuk Tewas Seketika Gekirlah Seluruh Yang Hadir Kejadian Tersebut Dilihat Beberapa Pejabat Yang Kebetulan Hadir Di Tempat Tersebut Mereka Lantas Menghadap Sultan Terngono Melaporkan Kejadian Terbunuhnya Seorang calon Pasukan Pengawal Sultan Di Tangan Tangan Cak Tingkir Sultan Tergonong Murka Beliau Seketika Itu Juga Memerintahkan Cak Tingkir Untuk Menghadap Pada Hari Itu Sultan Demak Melepas Jabatan Cak Tingkir Sebagai Lurah Praturit Pengawal Sultan Bahkan Cak Tingkir Diusir Dari Lingkungan Istana Demak Cak Tingkir Memang Merasa Bersalah Menerima Keputusan Tersebut Namun Diam-diam Dengan Diusirnya Cak Tingkir Dari Istana Nema Sekar Kedaton Adik Ratuk Kalinyamat Menangis Dan Merasa Kehilangan Sampai Disini Dulu Pembahasan Kita Kali Ini Dan Nantikan Kelanjutan Pembahasan Ini Di Video Berikutnya Tetap Di Channel Kita Mau Sendiri Dari I Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton